Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah saya kurang tahu ini mari kita dengarkan Ya karena ini mungkin menjadi nasihat juga bagi kita Seperti itu ya guys ya Karena Ustadz Kazim Ilyas ini Masya Allah orangnya ya Allah Masya Allah sangat-sangat seronok Sangat-sangat Allah Sangat-sangat apa ya teman-teman sekalian Kalau kita melihat beliau itu menyenangkan, menyejukkan Dan yang disampaikan oleh beliau itu senantiasa memberikan kita itu pengajaran dan juga nasihat Jom kita tengok videonya Let's go Jangan lupa guys subscribe durian merah ya Dan tonton video-videonya Dalam kampen dalam ceramah dibawa isu pribadi Tolok-tolok Dia pun ngong-ngong-ngong-ngong-ngong Jahat-jahat-jahat Lah lah bila tak cukup Nak ajak jalan sekali Ceritakan Mana yang tak jaga Islam Tak hormat Islam Mempertikai ke Islam Terayang je Kita ada teringin lama dah Ulama' ni jadi Perdana Menteri ke Tapi bukan setakat dia yang ulama' je Dia kena bijak Belum tentu orang alim ni Bijak Kalau yang pernah memerintah menang 22 bulan tu jadikan pengajaran Hang jangan usik lagi Ugama Islam Dengan usik lagi hak Bumi Putera Kalau tidak hang 2 bulan Ustaz Kazim Elias bersuara Selepas parti politik PNPHBN Akan bergabung salah satunya Untuk membentuk kerajaan baharu Haa Beratus kali saya cakap lah Bersatulah Orang Islam tak mahu Sebab kesudah Haa lah menung Gaduh tak habis-habis Saya dah cakap banyak kali lah Adakah selepas 19 hari bulan Kita akan aman Jawapan dia tak akan aman Sampai bila Selagi mana kamu mengikut sistem Yang ditinggalkan oleh penjajah Tak akan aman Tak akan aman sampai bila-bila Inilah dia nasib Bangsa kita Allah Diletakkan kepada siapa Diletakkan kepada pemimpin Kalau pemimpin tu baik Kita elok Tapi kalau pemimpin tu Tak nak baik Dia buat dia benda tak betul Sampai kiamat lah kita ni akan Berperang Bergaduh Bertekak Tak akan selesai 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 Drama ni tak akan selesai Kita duk teringin lama dah Ulama ni jadi Pendana Menteri ke Tak pun timbalan Pendana Menteri ke Duk teringin lama Kita nak Tapi bukan setakat dia Ulama je Dia kena bijak Belum tentu orang alim ni Bijak Ada yang jadi Tak berapa bijak macam Lebih malam Pergi ke atas Terlepas Pergi ke bawah Terlepas Lalah balik rumah Bukan nasib sorang Dia nak Yang pandai mentadabih Bukan pandai bercakap Nak cari supaya orang Melabur dalam tempat kita Dia bukan segala pandai Ceramah atau pentah Macam mana nak tarik orang Main melabur negara kita Macam mana kita nak promosi Nak jual Produk kita Wuih Kita ni bukan bersaing Sama-sama kita Kita ni bersaing dengan Bilion manusia Kadang-kadang Sak je Merintah jatuh Ingatkan Baik sangat Nak-nak-nak dia Dia kacau habis Lepas tu orang suruh turun Makna tak baik Ya betul Nak faham-faham Tak faham Bukannya susah Bukannya susah Nak tengok baik tak baik Nak-nak-nak jangan kacau Sebab agama Orang marah Orang jaga agama Betul Siapa sejahat-jahat manusia Pemimpin yang Zalim Itu dia Sebab itu Manusia yang Nabi sebut Paling awal Duduk di hari kiamat Di bawah arash Allah Ialah Nombor satu sekali ialah Imamun adilun Imam yang Adil Tapi kalau Imam tu zalim Lawan lah Lawan lah tuan-tuan Kalau imam tu zalim Nak letak di mana Nak letak di mana Maka berlumba-lumba lah Orang nak jadi imam Sekarang Berrebuk-rebuk Nak jadi pemimpin Betul Berbeza dengan zaman dulu Berrebuk-rebuk tak mau Saya takut dalam Pilihan raya yang lepas Ada parti politik Yang menawarkan Kerakyatan otomatik Sangat berbahaya ni Kerakyatan otomatik Tapi sayang Orang-orang muda Dia tak baca Dia tak baca Dia tak ada masa Nak baca Dia tak baca Dia bawa bendera Naik motor Dia tak tahu Besok satu hari nanti Kalau diberi kerakyatan Otomatik Atau dipermudahkan Kerakyatan Itu jadi pendatang Dalam negeri asli Hari ni Benda ni orang tak nampak Kedaulatan negara ni Orang tak nampak Orang nampak Isu-isu yang Peribadi Isu peribadi Maka dalam Kempen Dalam ceramah Dibawa isu peribadi Tolak Tolak Dia pun Jahat Jahat Tapi dia pun tak nampak Ada benda yang lagi besar Daripada itu Kalau saya ni Kaki rasuah Tuan-tuan Tolaklah saya Tapi kalau saya ni Menyelamatkan Negara saya Kedaulatan saya Yang rasuah tu Diam sekejap dulu Selamatkan negara dulu Jangan jatuhkan lagi ni Hak rasuah tu Satu lagi Satu lagi kita tangkap dia Kita hukum dia Tapi hari ni Kita tak nampak Benda tu Maka dijajak lah Sebab tu Kita jangan Duk kata ke orang Jangan benci Melampau Kalau saya Perjuduh Kak Sum jahat Kak Sum rasuah Kak Sum jahat Kak Sum jahat Tiba-tiba Saya ajak Kak Sum Tolong saja Kak Sum nak tolong tak Tak Janganlah Sampai tahap Macam tu Lepas ni Belajar Daripada pengalaman Dulu dah ada Pengalaman Sebelum Sama Tapi bila kita Buat kempen Dan sebagainya Kita all out Benci sama-sama kita Dan bila jadi macam ni Malu Malu kita Sebab tu Kena tengok Dalam fiqh al-watan Yang mana yang perlu Diberi perhatian Satu Yang menjaga Agamanya Dua Yang menjaga Negaranya Kedaulatan Negaranya Yang ni diberi Keutamaan dulu Yang lain-lain ni Kita selesai Kemudian Tak ada Sapa yang Reda dengan Rasuah Tak ada Sapa yang Suka dengan Rasuah Semua orang Benci Kita ambil Tindakan Yang mana yang tak reti Nak hormat negara Mensyukuri Ni'mat dalam negara Buang je Bendera Diterbalikkan Ni apa kejadian Lagu negaraku Dihina Lupalah Ada lagu negaraku Ditukar Dalam bahasa Lain Maknanya Dia tak jaga Kedaulatan negara Ni kita harap lah Pada pemerintah Yang baru ni Buat yang terbaik Dan saya yakin Mudah-mudahan lah Tak tahu lagi Siapa yang nak jadi ni Kita pun tak tahu Ingatkan cuti Tak tahu Jadi tak kira lah Siapa yang nak di atas Buat terbaik Jangan usik lagi Kedaulatan negara Duduk pakai baju ni Bawa balik abu mayat Komenih Apa semua Jangan dia bawa lagi Kedaulatan negara Macam tu Belajar balik Kalau yang 22 bulan Memerintah dulu Naik balik Hari ni Jangan Pulangi balik Kesalahan kamu 22 bulan yang lepas Kalau Hak lain pula naik Golongan Orang ugamawan Yang banyak yang menang Baru ni Kalau mereka naik Kita harap Buatlah yang terbaik Betul Buatlah yang terbaik Untuk yang kita sedang belajar Ada orang kata Pula ustaz ni Kuliah agama Kuliah politik Bodoh Betul yang ni Politik dalam agama ada Kalau tidak Kalau tidak tak adalah hadis yang kita baca ni Bahalul betul ni Bahalul Sampai bila nak kata Politik lain Agama lain Jangan cakap macam itu Jangan cakap macam itu Yang kita baca ni Nampak ni Ni ada hadisnya Ada ayat Qurannya Politik ada Di dalam Islam Ini bila kita sentuh Macam ni Ini apa ni Politik kan Kuliah mengamal Ingat apa yang Yang buat dalam Pangkah-pangkah tu Allah tak suai kan Di hari kiamat Allah tulis Apa yang kamu buat Dan kesan Apa yang kamu buat Kesan kita buat tu pun ada Kira bicara Di hari kiamat kelah Terima kasih kerana menonton Kalau anda suka video ini Jangan lupa untuk Like, share dan subscribe Kita jumpa lagi dalam Video akan datang Allahumma sallam ala sallam Muhammad Itulah tadi guys Pesan dari Ustaz Kazim Ilyas Di sini disebutkan Teguran dan juga Bagi amaran Keras kepada Petinggi-petinggi Ya disana Masya Allah Dan banyak sekali Nasihat Intinya anak muda itu Harus pekah Kawan-kawan sekalian Yang muda itu Harus pekah Karena anak-anak muda Adalah harapan Negara Harapan bangsa Seperti itu Jadi memang Tidak bisa Istilahnya Kita itu Menganggap hal ini Adalah sepele Tentang istilahnya Kedaulatan Dan juga Kenegaraan Dan juga Isu tentang Penyalahgunaan Korupsi Dan lain sebagainya Itu Memang Tapi yang terpenting adalah Agama Islam Dan juga Negara Itu harus Dijaga dengan Betul-betul Tadi ada isu juga Tentang Kerakyatan Otomatik Maksudnya Gimana ya kan Kerakyatan Otomatik Apakah setiap Orang bisa Menjadi rakyat Malaysia Ataupun Mendapatkan IC Malaysia Maka Sad Kazim Ilyas Tadi Mengatakan Bahwasannya Ini Kita sendiri Ya Orang-orang Melayu sendiri Nanti akan menjadi Pendatang di negara kita Allah Na'udhu Billahimintalik Oke guys Mungkin itu Sejak video kali ini Terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah nonton video ini Sampai selesai Saya pembantu diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Yang terpenting adalah Tetap Pegang kuat Agama Islam Ya Dan juga Jaga Ya Kesatuan Negara kita Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih